Jalan Sehat Mulai dari pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Balikpapan Dan guru RA MI MTS dan MA dan Pondok Pesantrense Kota Balikpapan Terut hadir dalam kegiatan ini para tokoh lintas agama yang ada di Kota Balikpapan Serta asisten 2 pemerintah Kota Balikpapan Muhammad Nur Pengibaran bendera start tanda dimulainya Jalan Sehat dilakukan langsung oleh asisten 2 Pemkot Balikpapan Dan didapingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan beserta jajaran Peserta Jalan Sehat dengan penuh semangat dan antusias berjalan menelusuri rute yang telah ditentukan oleh Panitia Yakni start di Embarkasi Haji Batakan Kemudian menelusuri kawasan pemukiman penduduk di Jalan Mula Warman Dan kembali ke Embarkasi Haji untuk mengikuti rangkaian kegiatan lainnya Dalam kegiatan Jalan Sehat ini Panitia menyiapkan ratusan hadiah Mulai dari paket hadiah hiburan hingga peralatan elektronik, kipas angin, televisi, 5 unit kulkas dan 5 unit sepeda gunung serta 1 sepeda anak Hadiah ini merupakan bantuan dari para sponsor seperti sekolah-sekolah dan yayasan pendidikan yang bernaung di bawah kemena Kota Balikpapan BUMN serta sponsor lainnya dan hadiah utama yakni 2 paket umroh dari 2 travel terkemuka di Kota Balikpapan Ketua Panitia Pelaksana Zainuddin mengatakan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menghubungkan atau menjalin silaturahim Di antara keluarga besar Kementerian Agama di mana keberagaman membawa Indonesia maju Dalam sehat dalam rangka memperingati hari amal bakti Kementerian Agama ke-74 tahun 2020 Kegiatan hari ini adalah jalan sehat keluarga besar Kementerian Agama Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan menjalin silaturahim di antara keluarga besar Kementerian Agama Di mana keberagamaan insya Allah membawa Indonesia maju Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Dotrandes Haji Alfie Taufik Mengucapkan selamat ulang tahun Kementerian Agama dan selamat kepada keluarga besar Kementerian Agama Kota Balikpapan Yang telah melaksanakan hari amal bakti yang ke-74 tahun 2020 Dengan moto umat unggul Indonesia maju Lanjut Alfie Taufik mengatakan kegiatan ini selaturahmi Serta membentuk badan dan jiwa yang sehat Dan juga sebagai ajang kebersamaan di antara seluruh ASN dan mitra-mitra Kementerian Agama di Kota Balikpapan Selamat untuk keluarga besar Kementerian Agama Kota Balikpapan Yang telah melaksanakan jalan sehat Dalam langkah hari amal bakti Kementerian Agama ke-74 tahun 2020 Dengan moto umat unggul Indonesia maju Mengucapkan jirga hayu dari amal bakti Kementerian Agama ke-74 tahun 2020 Mudah-mudahan Kementerian Agama Kota Balikpapan semakin maju Semakin sukses Kegiatan ini semata-mata untuk silaturahmi Juga untuk membentuk badan dan jiwa yang sehat Dan tentu kebersamaan di antara seluruh ASN dan seluruh mitra-mitra Daripada Kementerian Agama Kota Balikpapan Tim Liputan TV Beruang melaporkan Tiga-tiga-lima-lima Terima kasih